Keterbelakangan mental berinisial Y, 21 tahun asal Kasemen, Kota Serang, Banten, menjadi korban dudapak seolah tetangga dan pamannya hingga hamil. Korban dan orang tuanya sama-sama turun Tunagrahita dan tinggal bersama pamannya Ede, 40 tahun, yang merupakan seorang buruh di wilayah Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Sementara tetangga korban berinisial S, 46 tahun, seorang wirau swasta tinggal di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Tak hanya sekali, korban dirudah paksa sebanyak 6 kali oleh S. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juralis kami dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Milda. Halo rekan Firda ya. Milda, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi peristiwa tersebut terjadi? Ya, peristiwa itu terjadi sekitar di bulan November, tepatnya di daerah Kasemen, Kota Serang. Nah, ketika itu korban berinisial Y, berusia 21 tahun, dia usai melaksanakan sholat subuh. Dan ketika dalam perjalanan pulang, tetangga korban yang berinisial Ede, yang berinisial S maksudnya, berusia 46 tahun, seorang wirau swasta, dia memanggil korban untuk datang ke rumahnya. Kemudian korban yang menghampirinya, dan ketika itu pula dilakukan aksi pelecehan terhadap korban di rumah si pelaku. Nah, peristiwa itu dilakukan sebanyak 6 kali di kediamannya. Nah, tidak hanya itu, kemudian paman korban yang berinisial Ede, berusia 40 tahun pun, melakukan hal serupa sebanyak 1 kali di rumahnya. Kebetulan korban ini, dia tinggal bersama paman dan orang tuanya, begitu rekan Firda. Untuk pelakunya sendiri, apakah memang hanya ada 2 orang, atau berdasarkan informasi yang Anda dapat, total ada berapa? Berdasarkan informasi dari Kapolres Serangkota, KBP Maruli Ahiles, bahwasannya sejauh ini korban berjumlah 2 orang. Berarti memang tetangga dan juga paman dari korban sendiri. Untuk korban saat ini, bagaimana keadaan korban setelah dirudapak seolah pelaku ini? Kabarnya korban saat ini sedang mengandung, begitu Firda, dan terdapat juga luka di sekitar bagian kemaluannya. Baik Tribuners, jurulis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Serangkota, AKBP Maruli Ahiles, Hotapea. Berikut liputannya untuk Anda. Menerima laporan adanya dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki terhadap ponakan kandung, namun salah satu kelakunya adalah tetangga korban. Korban adalah memiliki kebutuhan khusus, artinya korban mengalami tunagrahita. Korban berumur 21 tahun, kondisi korban saat ini positif hamil, kita langsung amankan, kita langsung periksa, dan pelaku mengakui perbuatan tersebut. Di mana salah satu pelaku yang tetangga korban memiliki istri saat ini lagi bekerja PKW di luar negeri. Korbannya mengalami kebutuhan khusus, mengidap tunagrahita. Artinya memiliki riwayat kemampuan untuk intelijensianya sedikit dulu.